Seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Makassar, Soesi Selatan, pada minggu dini hari. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menggabarkan tersangka pelaku yang juga merupakan ternyata kekasih korban. Pelaku tega membunuh korban lantara mengetahui korban tengah hamil. Seorang mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Jalan Sahabat, Kecamatan Tamalan, Rhea, Kota Makassar, Soesi Selatan, pada minggu dini hari. Korban Marsa 21 tahun ditemukan pertama kali oleh rekannya yang datang ke kamar kosnya, lantaran khawatir tidak merespon saat rekannya menelpon korban. Kepolisian dari Inavis, Polrestabes Makassar, langsung melakukan olah TKP di lokasi dan menemukan sejumlah kejanggalan. Polisi mendapati obat serta handuk dengan bercak darah di dalam kamar, juga luka lebam di bagian kepala dan tubuh korban dan mulut yang berbusa. Dari serangkaian hasil pemeriksaan dokter dan penyelidikan polisi, Tim Resmopol Set Birinkanaya berhasil mengamankan seorang pelaku lelaki, Joshua 24 tahun, yang tak lain adalah kekasih korban sendiri. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mohamad Ngajib, mengatakan modus pelaku melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, karena kesal mengetahui korban dalam kondisi hamil 4 bulan. Pelaku pun memukul dan mencekoki korban dengan obat-obatan, hingga korban mengalami overdosis dan meninggal dunia. Nah ini dari pelaku, ini ingin menguburkan daripada danin yang ada di dalam badannya. Sehingga dari situlah disebutkan bahwa meninggal, dan ini akibat daripada minum obat yang tentunya tidak sesuai dengan kapasitasnya, dan dari hasil tanda-tanda kekerasan. Korban kini sudah dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 388 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pelaku pembunuhan seorang mahasiswi Fakultas Kehutanan Pemirsa Universitas Sasanudin, Makassar sudah ditangkap pihak kepolisian. Apa motif terbesar pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang juga kekasihnya ini? Kami akan mengabarkan kepada Anda informasinya, langsung dari sana ada Wawan Setiawan. Wawan, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah motifnya hanya kesal, kekasihnya tengah hamil 4 bulan, atau mungkin ada motif lain? Ya, baik kita dari keterangan Kapolres, Kado, Semakassar, Kondos Pol, Pemirsa ini. Dari hasil pernikahan terhadap pelaku MDSU, ada 24 tahun yang merupakan kekasih korban ini. Ada sementara yang dia ucapkan adalah bahwa awalnya pelaku datang ini ke rumah kosnya untuk mengetik keadaan korban. Namun, pelaku yang mengetahui bahwa korban MDSU ini sedang terdisi hamil selama 4 bulan. Sementara pelaku Joshua ini baru keterang selama 1 bulan. Jadi, tuat-tujuan adanya rasa kekal maupun semburu dari pelaku sendiri ini. Sehingga pelaku yang melihat obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh korban sendiri ini, kemudian diberikan secara fakta kepada korban untuk diminum. Dengan harapan untuk mengguburkan atau mengarmosi kandungan yang ada pada korban ini. Korban sendiri bernama Masya, 21 tahun, seorang warga Kabupaten Sinjai, Sulawesi Kulakan. Dia merupakan mahasiswa Fakultas Perhutanan Dunia Sertifat Kata Mudin yang masih dalam proses pengusuliaan. Kita dapat juga akan disampaikan bahwa dari hasil keolah TKT dan pemeriksaan otopsi dari rumah sakit Bayangkara, Makasar, Korban Marsa ini diduga meninggal dunia akibat otopsi obat-obatan yang sebelumnya diberikan oleh pelaku kepada korban. Kemudian, kepolisian juga menemukan ada sejumlah luka pada tubuh korban. Yang ini luka-luka memendiri pada mata korban. Kemudian, pada bagian kepala korban, ada jugaan polisi bahwa pelaku ini tersebut korban meninggal mendapatkan penganiayaan. Sementara itu, pelaku masih berada di Maposek, Posek, Kamalandaya, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Tidak ada yang mendapatkan, tidak dapatkan. Di kawasan itu tidak terdengar ada suara ribut-ribut ketika melakukan penganiayaan? Ya, baik-baik saja. Dari informasi dari saksi yang merupakan teman korban sendiri yang datang di kawasnya itu, bahwa kondisi kawas memang kawasan di kawasan korban markas diri kita. Obat apa yang diberikan? Apakah obat pembukur kandungan atau apa? Baik, terima kasih, Wawan, atas laporan Anda.